Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapart Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Ciri atau tanda-tanda kalau akun kalian itu Algoritmanya terbaca sama si tiktok Nah kemarin banyak banget yang nanya kak gimana sih gitu ya kan Supaya akun kita itu berkembang plus banyak followernya Kemudian juga banyak juga yang check out Atau misalkan kemudian juga banyak juga yang like gitu ya Aku bakalan share ke kalian semua plus tipsnya juga Nah pertama aku mau liatin dulu Kalau misalkan akun kalian terbaca algoritmanya sama si tiktok Pasti ada kenaikan followers Nah contohnya itu ada notif seperti ini Nah misalnya notif followers kayak gini Ini baru aku buka ya Ini 59 menit 1 jam 2 jam 3 jam yang lalu 4 jam 5 jam yang lalu Berarti kan per hari ini Ya dalam 1 hari ini tuh 19 jam Pokoknya tuh dalam waktu-waktu gak yang lama banget Ini tuh maksudnya tuh setiap menitnya tuh ada yang follow Nah berarti memang akun kita udah dibaca algoritmanya sama tiktok Banyak yang follow itu adalah salah satu tanda Yang kedua Banyak aktivitas kayak gini Ya Nih Ya banyak aktivitas seperti ini Jadi kayak ada yang komen Ada yang menambahkan video Kemudian ada yang menyukai Kemudian juga misalkan ada yang menambahkan beberapa video yang lain Ke profil mereka gitu Contohnya itu misal Di profil kita itu nih Misalnya ada satu video Nah ada yang menambahkan Ada yang apa namanya Ada yang komen Ada yang love juga atau yang lain Tapi maksudnya itu bukan di Satu video yang epi-epi doang Nah rata-rata Misalnya ini kan aku baru banget nih upload beberapa Detik yang lalu ya Nah kalian bisa lihat Misalnya ada tablopnya Dan lain-lain Pokoknya tuh banyak aktivitas lah Notif-notif yang masuk Di akun kalian tuh Ya Baru saja gitu ya kan nih Ada keterangan Pokoknya tuh dalam beberapa menit Itu pasti ada aja notif yang masuk Berarti aktivitas kalian itu udah Terbaca algoritmanya Sama si tiktok Nah itu yang kedua ya Yang pertama followers Yang kedua tadi Aktivitas ya yang ada di sini Terus yang ketiga Nah yang ketiga ini Poin penting banget Kalau misalkan akun kalian Udah otomatis Algoritmanya terbaca Trafficnya juga oke Bagus Perkembangan akunnya juga bagus Itu semuanya bakalan ngikutin Itu efeknya Nanti bakalan masuk Ke Sini Ke komisi Nanti aku spill komisinya Tapi aku mau liatin dulu Analisisnya Biar lebih detail Ya jadi Kayak efek Dari si Aktifnya Aktifitas yang ada di akun kalian Kalian bisa cek disini Misalnya kayak Bener gak sih gitu Akun kamu tuh hidup gitu Akun kamu tuh Berkembang gitu Terbaca algoritmanya Sama si tiktok Misalnya nih ya Tampilan profile aja Yang mengunjungi Misalnya berapa Terus tayangan postingan Kamu berapa nih Ini 157 ribu ya Kemudian ini Yang like Yang komen Ini 7 hari terakhir Coba kita lihat Di 28 hari terakhir Nah misalnya Seperti ini Nih ini udah Sebenernya belum Belum 28 hari terakhir ya Kan tiktok belum buka Selama 28 hari Nah ini contohnya Disini ada tayangannya Sampai 1,8 juta Tampilan profilnya Di 4.200 Berarti yang mengunjungi Profil kalian tuh Segini misalnya Yang like nya 37 ribu Komentarnya di 532 Itu artinya Berarti banyak aktivitas Yang terjadi Di akun ini Artinya Algoritma Traffic Dan lain-lain Kalian bisa lihat Udah lumayan oke Gitu ya Dibanding dengan Yang sebelumnya Karena akun aku yang ini Sempet jatuh juga Alias ngedown gitu ya Dari mulai live streaming Dan algoritma Lain-lain Pokoknya tuh sempet Sempet gak ada yang CO Sempet aktivitasnya juga Gak terlalu rame gitu Sempet pernah juga Ya Nah aku bakalan Liatin juga Nanti tuh berefeknya Positifnya kemana ya Berarti ke CO Alias ke komisi Banyak yang CO Dan banyak Dapet komisi juga Kita Ya kan Kita bisa lihat ya Data hari ini Ini baru jam 5 Baru jam 5 Nah Sebenernya ini ada Penurunan komisi ya Karena kemarin Yang shout out Lebih banyak Dibanding hari ini Berarti tuh Tandanya merah Tapi gak masalah ya Hari ini aku udah dapet Omset 3.200.000 Sampai jam 5 Tapi kan Belum sampai malam ya Biasanya tuh masih Ada aja yang Check out Kemudian ini Estimasi komisinya Komisinya di 363 Itu adalah Efek Dimana Algoritma terbaca Traffic terbaca Gitu ya Dan tanda-tanda yang Aktivitas di akun kalian Itu udah Berefek kesini nantinya Kalian bisa tau gak sih Yang ber Apa namanya Yang menghasilkan uangnya Itu dari video-video doang Jadi gak usah capek Yang namanya Live streaming Misalnya dari Dari pagi sampai siang Gak usah Ini dari video Kalian bisa lihat ya Yang menghasilkan uang Itu video-video Yang aku upload Sebenernya Ada sesi live juga Tapi kalian bisa lihat Aku sesi live aja Cuman 1 jam Itu juga cuman pagi doang Dan Yang show cuman 2 biji Karena memang Kalau live itu Butuh Waktu Kemudian juga Butuh Bener-bener Niat yang Banyak ya Kalau live Karena kan Kita harus ngaturin Waktunya Kemudian juga Kita juga harus Nongkrongin akun kita Selama live Ngejelasin detail Karena kebetulan aku Gak Banyak waktunya Untuk live streaming Makanya aku lebih Menonjolkan Di video-video aja Karena kenapa Ketika video kita Banyak yang co Kita mau pergi kemana pun Mau melakukan aktivitas Apapun Tetap ngalir guys Kalian bisa lihat Tetap ada yang CO Tetap masuk Pemasukan untuk Komisi Nah seperti itu Tipsnya apa sih Tipsnya Seperti biasa Aku kasih info Buat kamu nih Pemula ya Yang siap-siap Misalnya memprepare Mau punya akun Tipsnya Setentuin niche Yang menurut kalian Sesuai dengan Basic kalian Misalnya Niche nya itu sesuai Yang kalian kuasai Misalnya fashion Kalau mau fashion Usahain fashion semua Terus Sampai bawah tuh Fashion Jangan dicampur-campur Karena itu Berhubungan Dengan Kayak Direkomendasiin Sama tiktok Yang gitu-gitu ya Sistem-sistem si tiktoknya Terus yang kedua Niat-niat Konsisten Buat upload video Kamu tau gak sih Aku upload Sehari berapa Bisa 5 Sampai 8 video Dalam 1 hari Untuk ngejar apa coba Yang pertama ngejar FYP Atau FYP Yang kedua pastinya ngejar Komisi Tapi aku kejarin memang Si komisi-komisi itu Aku pengen ngalirnya Dari video-video Yang aku share Biar gak capek Harus live streaming Misalkan ya Karena waktunya Misalnya terbatas Seperti itu Bener-bener dikuatin banget Di upload Videonya gitu Di konsisten Si upload video Jadi jangan Satu hari cuman upload Satu video doang Satu hari Kadang gak upload Besoknya baru upload Jangan seperti itu Jangan harap deh Akun terbaca Trafficnya sama tiktok Algoritma terbaca Sama si tiktok Jangan harap Karena kenapa Karena Menandakan bahwa Kalau misalkan nih Kita upload Setiap hari Misalnya sampai Banyak videonya ya Tenang aja Itu gak Gak akan jadi spam Gak akan jadi spam Kayak link-link Di facebook gitu ya Enggak Jadi bener-bener Kayak ada aja gitu Notif Notif yang masuk Yaitu Konsisten Nah Terus Yang ketiga Yang ketiga Usahain Kalian punya sample Guys Atau misalkan Usahain Videonya tuh Clear gini loh Bisa enak dilihat Bisa enak dipandang Oleh Si Pasamer Atau si pembeli Tapi Kalau kita lagi Hoki gitu ya Video burik pun Itu bisa Epe-epe Gitu Tapi sih kalau menurut aku Lebih clear kan Lebih enak Dilihatnya ya Gitu Itu juga Jadi salah satu tips Selama aku Ngembangin akun kedua Nih Soalnya ini kan termasuk Akun kedua Karena akun yang pertama Aku tuh di fashion Akun yang kedua aku Ini di skin care Nah seperti itu Usahain tips-tipsnya Yang seperti itu Pokoknya nih Poin pentingnya Yang paling Bikin akun berkembang tuh Niat konsistennya Buat upload video Ya Itu dulu aja Ya Kalau misalkan Kak Ini kok gak ada yang nonton sih Yang nontonnya dikit Ya dikit lah Orang baru Konsistennya juga Baru dimulai Gitu ya kan Tenang aja Seiring berjalannya waktu Nanti juga bakalan Naik Traffic-trafficnya tuh Kayak misalnya Si Si tiktok juga Oh Ngeliat nih akun ini Kayaknya Konsisten deh Uploadnya Uploadnya Dia juga bakalan direkomendasiin Ke orang-orang gitu Biasanya memang Di 200 orang pertama Nih Kalau misalkan Enak dengan video Yang kalian share Biasanya naik Biasanya Epe-epe Ya Tergantung si penonton juga Makanya Buat video yang Semenarik mungkin Nah Seperti itu Ya sekilas Tips nih Buat kalian Yang prepare Pengen dapetin Uang dari si tiktok Karena kenapa Karena tuh Lumayan banget Apalagi ini tiktok Baru dibuka ya say Jadi peluang-peluangnya Sangat besar Buat kalian yang pengen join Oke guys Itu dia video dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian yang Nanya Kenapa sih nih Aku gak berkembang-berkembang Nah ini dia jawabannya Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan jangan lupa Like, comment, share Di video channel youtube aku Dan see you Or my next video Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih.